Hai di kerangka waktu satu jam pada Euro USD di sini sempat memberikan area perhatian di resisten karena terlihat skala atas saja ini muncul pada trading di satu jam lalu kita peralui pada empat jam market di bulan Juli malah disini mengalami set way Hai jadi kita tandai dulu Hai pada bawah dan nampak Euro USD di empat jam ini sudah mengambil sudut 13 dan akan terus naik Hai bahkan di skenario ini juga kita bisa tambahkan area pengerbank oke area pengetesan dan disini boleh kita tambahkan lagi pada manuflob di mf-e settingan 14 Hai lalu kita bisa melihat lagi di arah ini pada fans 20 terlihat Euro USD mengambil target pada kerangka empat jam setelah itu kita perhatikan juga di area pada atas Hai yang sudah mempengkinkan disini mengambil harga lagi lalu harga menembus naik dan berbalik dari resisten di bawah kita juga disini melihat harga sempat turun Hai jadi jika di garis BB nya kita akan rubah di sini sempat turun Ayo kita tandai dulu Ayo kita perkecil pada area ini kita tambah juga pada atas bawah di level Hai bahkan kita ambil disini di tengah sini yaitu pergerakan lain yang telah terkonfirmasi turun Hai mengambil setway panjang dan memperkirakan momentum dari Hai setelahnya kita bisa lihat Hai tren terjadi pada mf-e 14 dimana resisten disini sempat overlap Hai yang kita ambil lagi di bagian bawah Hai ini adalah support yang paling turun Hai atau skenario dimana pada posisi yang sama menyentuh perkiraan ayunan terendah di Euro USD Hai setelah mengambil alasan di bagian ini Hai karena disini perlawanan harga sempat naik sebentar Hai dan terdapat sisi beris Hai di Aprilnya Hai pada pergerakan sekarang terlihat lagi harga ini menyentuh pada level 78 sempat ya Hai dan mfa-e 14 misri Hai 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 hai